Di sini ada update-an mengenai AMD Threadripper yang merilis versi Pro-nya jadi AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX Series Hai, selamat datang kembali di One IT Solution bersama saya, Bayu, dan kita kembali di konten Hashtag Membahas Teknologi dan di kesempatan kali ini kita akan membahas isu-isu terkait perkembangan seputar teknologi di dunia komputer komputerisasi di dunia gaming atau apapun itu tapi kayaknya di konten kali ini kita nggak bahas gaming-gaming kita bahas soal hardware-hardware komputer yang menjadi salah satu berita yang membahagiakan bagi kita semua yang patut untuk kita tertawa terbahak-bahak bicara soal tertawa terbahak-bahak emang apa yang harus kita tertawakan? jadi ini yang patut untuk kita tertawakan adalah para miners musuh para gamers musuh para gamers, yaitu miners kenapa? karena mereka yang selalu membaru GPU-GPU untuk mereka gunakan menambang Bitcoin atau cryptocurrency, apapun itu ya baru-baru ini ada sebuah live live stream dimana seorang miners dia lagi ngobral VGA-nya dengan harga murah kenapa kok mereka ngobral? karena emang sekarang itu untuk penambangan dari Bitcoin atau cryptocurrency ini sendiri itu sedang tidak baik harganya merosot merosot turun jatuh ke bawah hingga pada akhirnya para pelaku miners harus melakukan strategi atau plan B supaya mereka tetap bisa mendapatkan hasil daripada benar-benar rugi total jadi mereka melelang GPO dari 2060 RTX dan juga 3060 Ti ini yang banyak banget mereka pakai nah dari VGA-VGA ini sendiri mereka lelang dengan harga itu cuma 300-450 USD harganya jauh banget sih di bawah dari pasaran dan fenomena ini itu juga menjadi tamparan keras nih ya bagi miners karena mereka itu cuma punya beberapa pilihan yang pertama adalah tetap menambang dengan mengharapkan suatu saat Bitcoin bakalan melompat naik lagi atau mereka ya harus melelang GPO yang sudah mereka beli secara banyak supaya mereka tetap mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah mereka keluarkan meskipun nggak untung-untung banget dalam artinya berarti biar dia nggak rugi-rugi banget gitu ya karena mereka sudah memborong banyak akhirnya nggak bisa digunakan akhirnya nggak bisa buat cuan dan harus mereka jual kenapa sih nggak bisa bikin cuan? itu adalah beralihnya sistem Ethereum yang sebelumnya itu proof of work yang menggunakan sistem GPU ini cukup banyak beralih ke proof of stake dan ini beralihnya pada quarter 3 dan quarter 4 di tahun ini jadi mereka sebelum ke hancur hancurnya banget jadi cepat-cepat dijual aja lah daripada mereka tetap bertahan untuk menambang yang mana mungkin harganya nggak akan naik atau mungkin harganya ya sudah hancur alias mungkin kriptokuransi bisa dibilang hancur bukan berarti nggak ada ya tetap mungkin ada cuma harganya yang sudah nggak akan setinggi yang kala itu bisa menyentuh hingga 900 juta rupiah dan ini memang salah satu bocoran juga ya dari user Twitter yang nge-tweet nih kalau memang salah seorang miners di Cina itu sedang menjual melelang besar-besaran VGA yang mereka miliki dengan harga di bawah MSRP ini adalah dari Hasan Mujaba ya sehingga itulah kenapa kita patut untuk tertawa karena akhirnya mereka kapok juga dengan tindakan mereka dan VGA sekarang sudah mulai berangsur normal harganya sudah mulai aman jadi teman-teman yang mau ngerakit, mau upgrade itu bisa banget dan kalian bisa langsung aja ke toko kita nih ya kalau mau upgrade boleh lah kita kasih harga yang terbaik anyway kita ngomongin soal VGA sudah kita lanjut aja ke berita yang berikutnya dan ini datangnya dari prosesor prosesor yang mematikan enggak sih bukan mematikan powerful nah itu kayaknya lebih enak ya prosesor powerful prosesor powerful itu apa kira-kira kayaknya kalau buat kalangan entusias itu sudah paham bahwa prosesor yang ter-powerful itu adalah AMD Threat Ripper yang bentuknya besar ya dengan kemampuan yang gila gitu ya intinya AMD Threat Ripper ini tapi disini ada update-an mengenai AMD Threat Ripper yang merilis versi Pro-nya jadi AMD Ryzen Threat Ripper Pro 5000WX Series ya ini masih di seri 5000 untuk Threat Ripper-nya nah untuk penyebaran atau rilisnya ini kurang lebih dalam waktu dekat ini intinya di tahun ini ya sehingga orang-orang sudah bisa mulai menggunakan AMD Threat Ripper ini dan memang buat teman-teman yang belum tahu AMD Threat Ripper ini itu memang dikhususkan untuk workstation yang sangat berat mungkin architect mungkin VFX artist ya kayak sekelasnya Hollywood segala macam itu 3D Modeling apapun itu yang membutuhkan kecepatan rendering yang sangat-sangat-sangat epic ya sangat kencang kenapa? karena bagi mereka waktu adalah uang sehingga semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan mereka ya semakin cepat juga income yang akan mereka dapat sehingga load-load pekerjaan mereka menjadi lebih mudah itulah kenapa adanya AMD Ryzen Threat Ripper di-upgrade menjadi Pro nah bedanya apa? pada Pro ini sendiri itu akan menggunakan infrastruktur umum nah ini cukup unik ya infrastruktur umum apa nih kira-kira? menurut dari sumber kami videocards.com infrastruktur umum ini berarti akan ada satu set prosesor Threat Ripper Pro untuk dipilih dengan satu soket CPU dan chipset ini juga berarti bahwa semua prosesor Threat Ripper akan secara natif menawarkan 128 jalur PCIe Gen 4 8 channel UDIMM dan dukungan RDIMM untuk konfigurasi memori yang lebih fleksibel dan tentu saja CHL3 yang besar-besaran nah untuk spesifikasinya secara singkat disini ada 3 jenis AMD Ryzen Threat Ripper Pro 5995WX 5995WX dan juga 5996WX kita bacain dari atas aja deh ya ini ada core threadnya yang pertama yang nampak core dan juga 128 thread dengan frekuensi boost up to 4,5 dengan base-nya 2,7 untuk TDP-nya semua sama di 280 nah yang kedua ini ada 32 core dan juga 64 thread untuk boost frekuensinya up to 4,5 sama seperti yang tadi tapi untuk base-nya ada di 3,6GHz dan yang terakhir ini ada 24 core dan juga 48 thread untuk boost up to-nya sama 4,5 dengan base-nya 3,8GHz untuk prosesor AMD Ryzen Threadripper Pro ini itu dirancang untuk chipset WRX80 dan socket CPU CWRX8 jadi itu adalah prosesor ter-powerful dari AMD Ryzen Threadripper Pro dan kalau misalkan kalian kepingin mungkin kalian bisa cek aja ya seperti apa performanya dan kalau ngomongin gaming gak usah lah ngomongin gaming di Threadripper itu udah terlalu powerful memang untuk tujuannya itu adalah workstation tapi untuk gaming ya fine-fine aja sih cuman kayaknya sayang banget kalau misalkan kalian menggunakan Threadripper cuma buat main game karena performa sesungguhnya itu akan keluar ketika kalian menggunakannya untuk rendering yang berat-berat jadi seperti itu update-an kita kali ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan jika kalian kepingin belanja untuk rakitan kalian atau mungkin mau ngerakit baru kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini sekali lagi terima kasih mohon maaf bila saya ada salah kata saya Bayu pamit undur diri and peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax